Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ajuna Channel bosku Aku sekarang berada di Museum War Korea Selatan Video kali ini aku mau nge-review Mobil Presiden Korea pertama ya bosku Jaman dulu ya Penasaran seperti apa mobilnya? Yaudah langsung aja kita kesana ya bosku Nah bosku, mobilnya ada disana tuh bosku tuh Nah itu mobilnya ada disana Nanti kita kesana ya bosku Dan disini sebelah sini juga ada pesawatnya bosku Yaudah bosku, ayo kita langsung kesana bosku turun Yaudah bosku, ayo kita turun kesana Review mobilnya ya Seperti apa Nah bosku, sekarang aku udah ada di bawah nih bosku Kita langsung samperin mobilnya Nah ini dia bosku Mobilnya nih Nah disini ada dua bosku mobilnya nih Ini mobil Presiden Dan sebelah sininya mobil Army Apa tentaranya ya Nah ini bosku Nah bosku, jadi ini itu mobil Presiden pertama Korea Selatan Yaitu Presiden Lee Singman Nah seperti ini bosku Dan ini itu jenis mobilnya itu Cadillac Fleetwood 62 ya bosku Seperti ini nih bos Bagus ya, keren ya Tuh Kita lihat di bagian belakangnya Nah bosku, ini di bagian belakangnya seperti ini ya Mobilnya bagus banget ya Jadi ini itu mobil pemberian dari Presiden Amerika Serikat Eisenhower pada tahun 1956 ya bosku Jenis mobilnya itu Cadillac Fleetwood 62 ya Nah ini bagian sampingnya seperti ini Tuh Keren Nah ini bagian ban belakangnya Seperti ini Wah keren ya bosku ya Dan ini bagian ban belakangnya Nah disini ada Tarakan emas-emas gitu ya Bagus banget ya Terus pintunya juga seperti ini nih Nih pintunya itu ada Apa disini Tempat bukanya itu disini nih Dekat kaca tuh Tapi ini bagus banget ini Bosku Keren Klasik Nah bosku Bentukan sepionnya itu seperti ini ya Bulet Bulet kecil Terus disitu Pengemudinya itu Klasik banget tuh ya Nggak kelihatan Yang kelihatan ya Nah itu Keren lah Pokoknya mantep lah Nah bosku bagian samping kirinya Seperti ini Yang jelas ini mobil kayak gini pun Anti peluru ya bosku ya Namanya mobil presiden Pasti anti peluru Nah seperti ini Jadi menurut informasi ini itu Dibentuk sampai bagus lagi Seperti ini itu Menghabiskan anggaran 200 juta Bosku 200 juta won Berarti berapa miliar ya Berapa miliar Iya berapa miliar ya Ya tinggal dihitung aja 200 juta won Di jahit berapa itu Sekitar berapa ya Waktu ini memang Jadi bagus banget ini Ini masih Masih layak Dipakai di jalan raya itu Di belakangnya Seperti ini Kenal potnya ada dua nih Kenal potnya Kanan kiri Ini lambangnya itu Ini ya burung apa ya Cendrawasi ya Iya ya burung cendrawasi ya Nah bosku ini lampunya Seperti ini nih Wah keren klasik Terus ke bawahnya Nah ini seperti Apa mencong peluru itu ya Bagus banget ya Keren banget Terus Sebelah atasnya ada Lambang ini nih Apa Kepalanya burung cendrawasi itu Nah terus di bawahnya Lambang cendrawasi itu ya Ada dua Sini ada Namanya kadilak Wah keren banget Sumpah Nah bosku Jadi ini itu mobil Tahun pembuatannya itu 1956 ya Yang terus dikasih ke Presiden Korea Selatan Dari Presiden Amerika Serikat Jadi ini itu Jenis bahan bakarnya itu Bensin ya Beratnya itu Sekitar 2600 Terus kapasitas mesinnya itu 6000 cc 6000 cc Udah mantep banget ya bosku ya Udah mantep banget Terus daya Maksimumnya ini Kecepatannya itu 300 tenaga kuda Per 4600 RPM Mantep juga ya Sekarang 6000 cc Ini ada gambar-gambarnya nih bosku Ini bentukan mesinnya Seperti ini nih Gambaran mesinnya Keren Dalamnya itu Lega banget bosku Dalamnya itu Bisa muat Berapa ini 5 orang Ya 5 orang tuh Lega lah Ini jenis mesinnya itu 4 selinder ya 4 kecepatan bosku Mantep juga ya Jadi ini itu Modelnya itu Dibuatnya itu Di Amerika Pembuatannya itu Wah keren banget Yaudah bosku Kita langsung lanjut Ke yang sebelahnya nih Yang sebelahnya nih Ini ada mobil Arminya Dan mobil Tentaranya ya Wah yaudah bosku Kita lihat dari depan Nah bosku Jadi ini itu Mobilnya Kim Il-sung Dan Mao Jadong ya Eh Mao Jadong Mao Jadong ya bosku Jadi ini itu Mobil pemberian dari Presiden Korea Selatan Tahun 1951 Ya bosku Buat Mao Jadong Dan Kim Il-sung Yaitu Arminya Koreanya Jadi ini itu Diproduksi di Uni Soviet Tahun 1948 Terus dihadiahkan Sama Kim Il-sung ya Sama Mao Jadong Nah mobilnya itu Seperti ini Mantep banget ini Keren banget nih Ininya Nah ini Lampu depannya Bumper depannya Ini Oh seperti ini Keren banget ya Kayak transformer ya Ya kan Ini dari bawah itu Kayak transformer Ini gede banget bosku Kalau dari dekat itu Gak tau Kalau di kamera itu Gede apa Mantep ini Keren Oke bosku Jadi sedikit informasi Jadi ini itu Pada tahun 1951 itu Presiden Riesingman itu Menghadiahkan mobil ini itu Sebagai supenir Kepada istrijen Jendral Walker Kemandan Angkatan Darat Kedelapan Amerika Serikat Istri Walker Mengambil alih Mobil ini Di San Francisco Pada 10 Juli 1951 Dan dalam perjalanan Ke Georgia Kampung halamannya Mobil ini Mogok Dan dia menukarkannya Dengan mobil lain Nah bosku Ya iya Ini mobil ini Sempat ditukarkan ya Dengan mobil lain Sama istrinya itu ya Sama istri Jendral Walker itu Karena Itu dicari-cari lagi Selama 14 tahun Dari tahun 1969 Asosiasi Petran Perserikatan Bangsa-bangsa Memastikan bahwa Mobil ini dimiliki Oleh seorang kolektor Di New Jersey Jadi ini itu Diambil dari Seorang kolektor ya Di New Jersey Tahun 1981 Kemudian Pada tahun 22 Oktober 1982 Setelah membayar mahal Untuk mendapatkan Mobil ini kembali Dia kembali ke Korea 31 tahun Setelah dia pergi Ke Amerika Serikat Kemudian Pada 12 Juli 2013 Presiden Gu Jijong Berpartisipasi Di PBB Menyumbangkan mobil ini Ke peringatan Perang Korea Dalam rangka Peringatan 60 tahun Gencatan senjata Perang Korea Nah jadi ini itu Dimuseumkan Ditaruh di museum War Korea Selatan Jadi itu Sedikit informasinya Seperti itu ya Untuk detailnya Ini pintunya Seperti ini Untuk setirnya Nah untuk setirnya Seperti itu Gak kelihatan ya Nah itulah Seperti itulah Kira-kira Nah untuk Pen belakangnya Ini seperti ini Terus untuk Penampakan belakangnya Ini seperti ini Nah ini Ini bisa dibuka Ini bagasi Nah ini Bagasinya bisa dibuka Ini kenal potnya Satu Tertampak dari samping Seperti ini Tuh Keren ini mobilnya loh Klasik Tapi masih Suka aku Atau suka yang Klasik-klasik Oh iya bosku Jadi ini itu Mobil jenisnya Limousine GIS 110 Ya bosku Ini beratnya itu Hampir sama Sama mobil presiden 2600 kg Untuk ininya Untuk mesinnya Ini 8 silinder Ya bosku 8 silinder Berapa cc ya bosku Kok gak Disini diinformasinya Gak tertera bosku Harusnya tertera ya 8 8 ini berapa cc ya Yang itu aja Yang mobil presiden aja Sampai 5000 cc ya Yang ini berapa cc ya Nah ini bosku Puan-puan informasinya nih Bahasanya kok Korea sama inggrisnya Untuk kursinya itu Sampai 7 orang ya Mua 7 orang Pintunya ada 4 ya Kanan kiri 2 Seperti biasa gitu Tapi ini mua 7 orang Mantep Ya bosku Mungkin itu aja Untuk informasi Mobil presiden pertama Korea Selatan ya Sama Arminya Korea Selatan Zaman dulu ya Ya untuk Mobil Generalnya Untuk arminya itu Informasinya itu Gak lengkap banget Yaitunya apa Spesifikasi mesinnya Berapa ininya Cc-nya berapa Cuman yang jelas Itu seperti itu ya Dari informasinya Yaudah bosku Sampai disini aja Videonya Nanti kita lanjut lagi Kurang lebihnya Mohon maaf ya bosku Aku juga baca Itu juga untung Maksudnya dipakai Translate ya bosku Karena itu Bahasanya Bahasa Bahasa Korea Jadi aku aja Di-translate Yaudah bosku Lanjut kita ke Video selanjutnya Oke dadah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax